5 menit Setelah keluar dari restoran yang sudah seperti medan perang, banyak darah bercecaran dan juga suara sirene polisi yang berdatangan. Setelah mendapat kabar dari warga sekitar, Alex menggendong prea sambil memeluknya, menyembunyikan wajahnya agar tidak melihat kejadian yang mana membuatnya semakin takut. Dengan santai, Alexo membawa masuk prea ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Polisi yang sudah datang memberi tanda untuk warga tidak mendekat dan juga menutup restoran itu dengan lain polis. Daddy, Mommy, Mommy tertidur jadi Daddy minta tolong jangan berisik dulu, oke. Yang hanya diangguki Lexa sedangkan Alex hanya memainkan layar iPad, Lexan tak apa yang dilakukan, anak itu tidak ada yang tahu setelah pindah ke kursi depan. Setelah sampai di kediaman Kenadi, Alex langsung menyuruh si kembar masuk ke dalam kamar, sedangkan Alexo membawa prea ke kamarnya. Setelah itu Alexo keluar dari kamar menemui Pratama yang berada di ruang tamu dan menceritakan kejadian yang terjadi namun tidak semuanya dia ceritakan. Pratama yang kaget melihat prea digendong dalam keadaan tidak sadar juga sangat khawatir dengan kejadian yang menimpa mereka berempat pada saat bersamaan. Kejadian di mana restoran mewah itu menjadi trending topik pembicaraan dan berita itu menyebar kemana-mana bahwa terjadi penyerangan secara mendadak di restoran mewah yang penjagaannya sangat ketat. Alexo sudah kembali pulang setelah mengantar prea dan si kembar dengan perasaan yang masih marah. Alexo mengacukan semua orang yang berada di rumah itu dan langsung menuju kamarnya. Sedangkan di harta, Rhea dan Ofeli sangat kaget dengan sikap Alexo yang baru datang namun dengan wajah menyeramkan. Dad, tenang mah biar daddy yang bicara. Dad, mom coba lihat berita di TV. Ucap Ofeli terkejut di mana dirinya melihat mobil sang kakak berada di tempat peristiwa penyerangan itu. Aneh, kenapa semua penyerang malah meninggal di tempat? Gumam Ofeli. Menantu dan cucu-cucu kita, Dad, bagaimana? Sudah, mom tenanglah. Jika Alexo sudah pulang berarti mereka bertiga selamat. Percayalah pada anakmu. Lembutnya pada sang istri. Syukurlah, Dad. Mommy takut sekali. Mengelus dadanya merasa lega. Iya, Dad. Untung saja kakak bisa dipercaya. Timpal Ofeli. Masuklah ke kamarmu dan juga mommy. Sekalian masuk ya istirahat biar daddy bicara dengan Alexo. Yang diangguki keduanya kemudian keduanya pergi ke kamar masing-masing. Diarta menelpon seseorang yang biasanya menjaga pria dan juga cucu-cucunya. Anak buahnya menjelaskan semuanya dengan detail. Kejadian hingga penyelamatan dan juga ada orang lain yang berada di sana. Baiklah, teruslah juga mereka jangan sampai ada yang tahu. Diarta langsung mematikan teleponnya sepihak. Jadi kejadian-kejadiannya seperti itu. Diarta melangkahkan kakinya menuju kamar Alexo. Arya, dalam waktu 15 menit kamu harus sudah berada di rumahku. Pesan itu dikirim Alexo untuk Arya. Alexo kemudian bersih-bersih setelah selesai dirinya keluar dari dalam kamar dan masuk ke dalam ruang kerja. Alexo membuka laptop yang biasa dia gunakan. Dengan teliti dirinya mengetik dengan serius. Sedangkan Diarta yang masuk ke dalam kamar Alexo tidak menemukan keberadaan anaknya itu. Kemudian Diarta pergi ke ruang kerja Alex. Ceklek. Alexo mendongak melihat siapa gerangan yang masuk. Dad. Diarta mendekat dan mengulus kepala Alexo lembut. untuk memberikan ketenangan pada Alexo yang terlihat suram. Tenanglah, Daddy sudah tahu semuanya. Ham. Tok, tok, tok. Arya masuk dengan nafas memburu karena waktu yang diberikan Alexo sang bos tidak cukup. 5 menit lebih dari itu habis kau. Empat, Alexo kesal. Maaf, bos, macet. Lihatlah jam berapa jangan sembarangan kalau bicara. Hei, bos, maaf. Ucap Arya sambil cengang ngesan melihat jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Sudah-sudah saatnya beraksi. Ucap Diarta menengahi jika tidak akan makin panjang perdebatan keduanya. Mereka bertiga pun memulai aksinya. Seperti biasa, Alex mengeluarkan alat-alatnya yang tersimpan sangat rahasia. Banyak layar yang dilihat ketiganya. Rahasia. Di Ruang Makan, Diarta, Rhea, Ovely, Alex, serta Arya yang ikut makan bersama dalam diam. Hingga akhirnya Rhea mengeluarkan suaranya. Dad? Sudah beres mom tidak perlu kita turun tangan. Iya nyonya, ternyata ada yang mengurusnya tanpa perlu repot. Iya mom, aku tahu siapa orangnya. Ucap Alexo membuat Rhea dan Ovely yang mendengar penasaran. Jangan bilang 0-0 ya bos. Memang, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa mereka? Tanya Rhea bingung sedangkan Alexo, Arya, dan Diarta sudah tahu. Semalam saat akan beraksi ketiganya dikagetkan dengan keadaan musuh yang sudah beres alias tidak usah repot-repot membalas. Karena sudah ada yang membereskan dan juga sudah diratakan ke akar-rakarnya. Rahasia mom, belum waktunya momi dan Ovely tahu. Ucap Alexo melirik Deddy-nya dan Arya untuk tutup mulut yang hanya diangguki keduanya. Deddy tahu? Tidak dan tidak ingin tahu. Ucap Diarta. Kalau Kak Arya, tanya Ovely. Bukan urusanku yang penting masalah beres? Jawab Arya setenang mungkin. Ih, gak asik deh kan jadi penasaran. Ded? Ucap Rhea mengintimidasi sang suami. Diarta hanya mengedikan matanya mana mungkin dirinya tidak mengatakan kepada sang istri. Jika ia maka bersiaplah tidur dengan guling. Tenang sayang, tunggu kabar selanjutnya oke? Yang hanya diangguki Rhea. Setelah selesai sarapan pagi, Alex dan Arya berangkat ke kantor sedangkan Ovely langsung pergi ke kampus. Rhea dan Diarta jangan ditanya mereka merencanakan untuk berjalan-jalan sekalian melihat si kembar dari jauh. Mom? Iya sayang. Ucap Rhea tanpa menolak karena dirinya masih sibuk di depan kertas-kertas yang berada di depannya. Sedangkan Alex mendengarkan sambil memainkan laptopnya. Mom, kapan kita bisa serumah dengan Daddy? Pertanyaan yang bahkan Rhea sangka tidak akan pernah dipertanyakan oleh Lexa. Rhea diam meletakkan ballpoint yang dia pegang dan menatap karena Lexa yang sudah tersenyum manis. Serta Alex yang hanya diam mendengar pertanyaan Lexa. Pertanyaan tidak tahu apa yang harus dia jawab karena semua tergantung Tuan Alex. Tapi dirinya juga tidak boleh egois. Kebahagiaan si kembar adalah kebahagiaannya. Mempunyai keluarga yang utuh adalah impian setiap anak. Tidak bisa dipungkiri. Dirinya juga mengharapkan itu. Tapi kembali lagi pada Tuan Alex. Kapan akan melamar atau menikahi dirinya. Pertanyaan menghala nafas meski dirinya tidak tahu. Dirinya tersenyum manis di depan si kembar dan menjawab. Secepatnya. Benar mom. Senyumnya sumbernya. Ham. Hanya dehaman yang pria keluarkan. Arya. Teriak Alexo suaranya yang melengking membuat Arya langsung berdiri dari tempatnya. Duduk dan langsung menuju ruangan sang bos. Ada apa bos? Meski dengan nada santai namun hatinya kesal setiap kali bosnya berteriak memanggil namanya. Rencana selanjutnya apa ya? Kasih saran. Kasih saran. Datarnya. Gini nih kalau terus sibuk. Harusnya bos tuh pergi ke rumahnya si nyonya prea. Bawa apa gitu bunga coklat kek. Jangan diem saja bos. Reflek Arya menutup mulutnya karena sudah tidak bersikap formal. Mampu saku? Batin Arya. Boleh juga saranmu? Alexo berpikir sejenak. Sekarang belikan semua yang kamu sebut tadi. Ucapnya lagi. Baik bos. Arya melangkakan kakinya keluar ruangan. Tapi sebelum dirinya benar-benar keluar Alex memanggilnya lagi. Arya panggil Alexo dan Arya pun menoleh dengan sedikit takut. Karena perasaannya sedikit tidak enak. Kali ini kamu aku maafkan lain kali jangan harap aku akan. Dengan nada dingin yang menusuk. Ucapan Alexo terhenti. Baik bos. Arya cepat menelan ludah kasar sambil berlari keluar. Tanpa mendegar lanjutannya. Dasar Arya aku kan cuma bercanda. Hihihi. Gumam Alexo terkekik geli dengan tingkah Arya yang ketakutan. Entah apa yang terjadi dengan dirinya hingga bisa tersenyum. Mungkin perubahan ini disebabkan seseorang yang telah merubahnya. Titulkyan yang telah menikmati. Terima kasih.